Hai Oke cuy kita masuk ke game kelima Ivo search fanatic onyx kayaknya panas teknik oleh masih karena court ya berubah disana tur kali ini gue pengennya eh sorry ya kali ini gue pengennya Ivo sih Ivo kenapa kenapa biar tiga sama biar seru kayak kemarin hari Oke aku percaya Angel ini bisa kebalikin dari kaca penanti konik Oke ya guys ya masih jangan lupa di subrek like komennya enggak bakal dilepasin sih dan di siar-siar adek-adek Oke dan buatkan semua yang di luar arena juga masih semangat di dalam arena masih semangat Hai jelanya cuy yang benar-benar kiala MPL ternyata game kelima di tangan dari post glory sekali lagi reverse glory Ivo membawa ke game yang ketujuh dan membuat the title King of Revership Israel atau unik menyelesaikan harapan dari post glory so kita oke adik-adik ya kita fokus dulu cuy sepertinya yang akan menjadi kunci lin kairi dengan bahsia Angela yang tentunya juga akan menambah power spike ketika nantinya mereka bersatu siapapun lebih belakang pasti akan dipegang sama-sama membuka retri di awal Mungkin mereka pede kali ya sama-sama nggak rusuh juga oke untuk infek di awal tapi lihat pergerakan cukup baik dari post mereka mencoba untuk open ketahuan ketahuan ada ada kadik dapat disana terimsa akan memasak aplikasi tapi nampaknya sebuah mati kajak esok wanita seseorang kairi baksa gaming for blood pressure mereka enggak akan kasih nafas sama sekali bahkan selesai depan sana tidak ada hentinya sama sekali wah kalau kone-kone nggak bisa membalaskan semua demikian diberikan bahkan anak file dia belum punya tahun dia untuk ngikat tuh orang ini tidak akan cukup agresif lukun dimunculkan lagi-lagi ya dreams emblemnya masih pressure together ya mereka bermain dengan adanya punya flikers yang trim PD juga untuk pilih depannya di permainan pick-up bisa lebih cepat untuk jalankan oleh brands dan juga dreams dan sekarang kayaknya penggunaan speaker masih di save sama dreams walaupun harus ada verslot yang penting if watch fanatik yang penting yang pertama ngomongin set up total pertama jam kelima ya guys ya dan juga keduanya bukan titikal yang sebenarnya timpah banget kan tapi kalau di titik broker Xbox bakal lebih oke tapi itu dia udah ada kedua cuy berarti gaming ke-6 cuy jaman ya yang lagi bisa untuk sekarang masih ada level 4 juga untuk kedua tim oke ketenangan tersebut tapi lead kepada desain Oke gesya kita fokus juga grabak Minion dan itu yang mungkin akan menjadi gap antara branch versus cewek dibawah level yang kembangkan set up menuju ke Raya Tartal harusnya akan menjadi 4-4 lawan versus cewek masih belum memiliki heart guard kamu masih satu-satu dibuka tapi kamu pakai kayaknya dimasuk ke dalam bus tengah ada cita seorang lupi memegang kondisi dreams lupi-lupi memang untungan ada tangan ifos glory ingat ini pos glory dia punya power di pencet men lupi ifos glory wah bro wawah Tuhan yang malah dalam ancaman karena sepertinya pressure dan rotasi semenjak mendapatkan total yang pertama fanatikonik gak mau berhenti untuk memberikan tekanan tersebut uset plating juga ini langsungkan plating dari lu gila atasnya hampir hampir habis oke mempercepat juga flash of the oasis dari kiboy ketikanan platingannya hampir habis adek-adek kombonya seperti enggak cuma baksa dan juga enjula tapi ada cici dan juga enjula let game mereka punya cloud dan enjul jadi kombonya sinerginya banyak banget tinggal posisi dari sana sendiri di belakang untuk bisa menemukan target dengan adanya misty projectile banyak ada kombo aja layak temannya ya harus defense bisa harus ada juga bisa gitu kan daripada gift draft yang sebelumnya mengandalkan angkila di arah midland nggak ada power cuma sekali kompunya cuy anjala kalau kelawan yang besar-besar dan keras anjala cici anjala baksyia anjala Hai kalau dia besiak kondisinya udah lebih siap nanti tapi triple combo dari Vantekonik siapapun tujuh karena ya berlaku ada kari disana dengan divanjat membantu dirim juga itu akan membantu gerakan permainan fronteback tapi sekarang kayaknya fronteback formenmu dari masing-masing tim mencoba untuk bermain dengan sangat-sangat pelan temponya dan hanya berharap terlalu kepada satu gengking yaitu adalah flicker divine judgment dari DREAMS hei stick off ya lagi-lagi wuuhu terbaca terbaca kiboy berhasil melakukan di CKS depan sana kiboy berhasil 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 terlalu sakit tapi nampaknya kali ini semuanya Anabel tidak akan menyelesaikan permainan kalau tidak dipotong kalau kalau pun enggak ngedi naik mereka nggak akan selesai untuk melakui invasi darbat tempat tadi setreflex yang cepet banget tadi ya klik kerja dengan klik kerja namun tertentu langsung disetap tapi bukan Tartal utamanya pelatih menjadi pilihan utama kairi masih terlalu kuat lebih di depan sana kecuali langsung tinggal melihat gila lebih bersama dengan wow intensitas mulai menaik seperti dari Fnatic Onyx Fnatic Onyx pegang temponya kembali semenjak dari DREAMS mengeluarkan flikernya walaupun dia membawakan full your self-together tapi sekarang kairi jadi lebih aman harus bersep together lebih pede juga untuk lakukan setup sebenarnya kalau untuk level sama sih udah level 81 level lebih unggul namun retribusi nya novel Oke dengan karena adanya kondisi saat ini kaya dia gesya pek permainan menuju sampai startle yang kedua pegang para pesengadari penatik bakal lebih berani banget dia bikin DREAMS pulang nggak butuh dapetin poin masih Cuih berani Cuih minimal flikers luar udah itu desit diantara dua itu aja udah paling mau untuk lebih bisa dapatkan Oke tapi versi item dari kairi menunjukkan antikwiras setelur lebih menambah power spike ketika nanti dia akan berhadapan dengan kari sebagai salah satu jawaban latimnya Oh mereka melepaskan menuju ke arah batu main turep dengan pertukaran seperti tadi tapi nampaknya dengan adanya kosel gaming di pecah semennya for nothing Wah kalau dek angela-angela Claude-angela Claude bahaya adik-adik Gaspol 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 enggak dikasih pulang kejadian yang mirip banget pacar Tegesia objektif Onyka dengan objektif juga batu tarat bisa dikuasai penatik onyek ya tapi top line mungkin bisa jadi jawaban juga trade yang cukup seimbang outerturet lagi-lagi akan didapatkan oleh teman-teman lagi-lagi apa bayarannya penatik onyek mendapatkan poin-poin ke order toret membuat mereka build up the hype mereka sudah punya di mana tersword Calvin Winata punya jawaban atasannya Calvin Winata cuma itu midline taratnya selalu dijaga sama sams agar mereka tetap pegang kedali dari sentral mitra red nyalin tapi gulet-gulet gameplay dari Fluffy ketika di muda ekspor lebih ke sabar cuy sabar cuy iya iya karena memang tenang cuy bisa ngebadanin hampir keseluruhan member dari fanatik onyek tidaknya nanti Ivo's glory punya space yang bisa diciptakan agar damage setiapnya itu enggak keli belakang tapi keli depan Oke tertol yang langsung disetap jadi tertul terakhir juga kebetulan dari level sih sebenarnya aman beda satu aja tapi saya tapi kali ini dilakukan sama info Oke jilang 418 ya bisa terlihat kondisinya dimana dreams berada 313 ya terjadi resor kewes kalian harus mendekar pelangang target yang ke arah yang lain tidak cukup tersebut wajar Wow balik semuanya cuy mereka lepaskan semua para pasukan dari tim balik semuanya cuy satu buah steel bituret mampu keberadaan setel petugas kali ini Oke perfect total itu yang pasti untuk nanti konek dan joni-joni berasal dapat eget ya bisa dihancurkan Oh kendali kali ini berbeda penanti konek pegang temponya karena mereka sudah mendapatkan sentral mit fonetik onyx tapi harus diingat juga bawaan novel dan Fluffy ketika dia bertempel dan berduaan ini malah menjadi makanan bagi Lutfi apalagi lebih di belakangnya ada bantuan dari keyboard ada flash of the oasis bahaya jujur lebih sustain nggak bisa dibersi juga Lutfi akhirnya Fluffy punya immortality tapi apakah ini akan menjadi jawaban yang tepat semenjak kita melihat klub Lutfi yang unggul dengan satu item juga Oracle sesaat lagi akan diambil ini lebih ke ya kontin istirahat kalau carinya mungkin karena ada masih jadi kiboy juga akan ngebantu nanti masalahnya pick of metode yang tapi kita sempat bahas power spike memang ada dikari ketika sudah jadi tiga item ini masih di item keduanya masih belum bisa lebih kayaknya masih belum bisa karena hantik wiras ini ngejawab banget dari kairi setidaknya kalaupun brandnya mau aktif ini targetnya nggak boleh kekairi lagi mungkin bisa kelupi agar bisa menjadi atas yang bisa terpicu yang harus kejar kejar white box saja lihat dina yang dilakukan dapat bagian atasnya cuy sandwich gaming bahkan berhasil menutup antara king king dan sandwich ternyata didapatkan keuntungan untuk sandwich gaming bro ya sandwich yang menutup jalan jenis jiming lim klikernya nggak digunakan jadi menurutku masih aktif air untuk sekarang infat masih bisa dipegang juga sama info school dengan catatan tapi liat sakit kali guys ccg lebih gila Oh nih kembali bermain dengan lebih sama cewek-cewek bahaya adik-adik kek sang macan bahkan tidak bisa bernafas sampai di menit yang sepuluh ini beribu-ibu kita menggore negatif ya bahaya ya mungkin ya dari Franco dan juga kajah yang menjadi masalah itu karena tiba-tiba ini pun hilang dreams seakan nggak bisa dapetin solusi apapun beda dia yang teriak ubilang kalau krimis gak masalah tapi kalau lebih dari dreams menurutin berin ketaka karena anggapannya walaupun dreams harus mendapat adik-adik dia punya solusi dia punya pulih biar soft together tapi kalau seandainya member lain dari boss glory yang harus keluar battle spell yang harus di-shutdown seperti contohnya branch yang dimakan di sini kayaknya menurutku enggak dikasih ke cewek gesiak nobolnya nggak berhenti dan dia sudah punya wiener luwa tadi kita sempat di deskripsi dengan kolius butuh bersedemes ngilain viraga tapi kita sempat juga reverse psikologinya gimana kalau cewek yang DP sampai pecah ya kan targetnya ke cewek ternyata lutvinya free dan terjadi lihat 717 bisa mempegang lupi juga nggak bisa pasti ada keyboard gila onyx langsung back step ke bagian belakang juga bisa lengkap sih paketnya dari fanatic onyx mereka mereka tinggal menunggu bagaimana eksekusi endgamenya karena sekarang bisa posibel endgame juga posibel endgame akan coba terjadi para pas hancur ke tengah dapat masuk dikurangkan tapi dia ke power of cloud bisa mengonket maju mundur-maju mundur dan bahkan kalau tidak mau terlalu terburu-buru dan untung dengan kondisi dari seorang kari Lordnya cepat selesai tapi bukan dengan Lord karena masih anda menit 12 juga tadi ya pasif dari startnya terjadi baik bagian atasnya pun ada yang harus diselesaikan dulu nanti konik mereka enggak boleh terburu-buru ya mereka enggak boleh terburu-buru ingat mereka ada di dalam tempo yang cukup positif 8000 goblit kalau Lord ya guys ya sini akan menjadi malapetaka karena ingat kari lawannya permainan frontback bisa dijalankan siapapun yang ditarik dengan deva hari bisa terintentil mungkin nantinya next web ini bisa enggak dimanfaatkan juga kita tahu sama cuy mereka enggak cepet nyerah mereka enggak buru-buru mundur mereka tetap atui tenang cuy besarnya enggak cuma berhenti dari lensi tapi dari jungle juga karena buscam mereka juga powerful apalagi ada kairi di sana dengan bahasa situ ini nabrak-barku juga nabrak-barku 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 nabrak balik kembali diturunkan sang macan putih masih belum bisa ditembus king of reverse with people champions evo's glory masih berdiri pol champion semua gempuran dari fanatic onyx walaupun Snowballing tetap terjadi kekubu dari fanatic onyx 9.000 gold ini bukan angka yang kecil loh di menit ke yang 13 udah pasti tapi lagi dan lagi seiring berjalannya dengan waktu evo's glory juga build up 9000 gold ada tetangga demenai ke-13 ini mungkin bisa menjadi solusi dengan divine judgment kontinist invite ketika mendapatkan satu otomatis teman-teman dari evo's glory harus mencet down secepat mungkin jangan biarkan dreams kehilangan ultimatenya tanpa harus ada trade dari fanatic onyx mereka harus makan satu atlet Oke dan Lord yang sudah muncul bisa jadi Lord yang berbahaya sekali untuk tifat dan seperti Lord ke-15 lebih milih nggak dikontes B kayaknya lebih milih jadi kontes sih mereka kayaknya ingin bermain secara difensif tapi ingat kalau fanatic defensive ini akan menjadi ancaman terburuk ranger masih untuk the king of comeback the king of the comeback raja hutan bisa tumbang dan sang macet putih kali ini mereka terdorong titik wave yang berbeda dengan hari Lord yang sudah memiliki red lo termasuk berbeda dengan adek-adek cukup pecah terbuka tengahnya cuy jebol masuk Eko hajar CW Anjela balik balik tengah hancur bawah hancur menunggu ke arah pop atas sama si Aman ya gesya masih masuk lagi dari wave minion tidak terburu-buru top tarat yang coba diamankan oleh tidak terburu-buru mereka pegang tempo dan coba tabrak mereka coba untuk melakukan pop to red best rest waaah waaah endgame guys The winner is Luthi Triple kill Gak dikasih banyak guys ya Terus but Jangan lupa Subscribe dan nyalakan Loncengnya